PENAMPUNGAN IMIGRAN GELAP Penampungan ini sendiri dihuni oleh imigran ilegal berbagi negara seperti Sri Lanka, Myanmar, Iran atau Irak. Aktivitas para penghuni penampungan pun dipantau oleh petugas imigrasi Polonia Medan. Para penghuni ini menyesalkan bentrokan yang kemarin terjadi. Penampungan ini kan bermacam-macam dari negara, ada Afganistan, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan juga, semua disini baik-baik, gak ada masalah lagi. Hubungan sehari-harinya gimana? Sudah berapa lama di penampungan ini? Disini 2 tahun bulan. Sementara itu hingga kini polisi telah menetapkan 18 orang tersangka dalam kasus bentrokan kemarin. Menurut polisi, bentrokan dipicu oleh perbuatan asusila terhadap pengungsi perempuan suku rohingya oleh beberapa nelayan ilegal fishing asal Myanmar yang ditangkap beberapa waktu lalu. Karena tidak terima dengan pelecehan seksual ini, ke-18 pria suku rohingya mengamuk dan mengeroyak para nelayan hingga menewaskan 8 orang nelayan Myanmar. Para pelaku di jelat pasal 251 dan 170 KOHP tentang pengeroyokan. Konflik sesama warga Myanmar memang sudah berlangsung lama. Di Myanmar sendiri, suku minoritas rohingya sering dijadikan sasaran oleh warga asli Myanmar. Padahal potensi Myanmar sebagai negara berkembang saat ini sedang dilirik oleh negara tetangga sebagai tempat yang cocok berinvestasi. Indonesia menjadi salah satu kandidat kuat investor negara ini. Tim Liputan RCTI melaporkan.